Intro Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku Rife Adela Vega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat es lumut stroberi Cara membuatnya gampang banget, rasanya dijamin enak Disukai anak-anak, cocok untuk stok minuman di rumah Dan juga ide jualan yang bisa menambah penghasilan kalian selama di rumah aja Intro Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan Pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video Nah ini linknya tinggal kalian klik aja Dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing Seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur By the way, ini bukan aku yang jualan ya Tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan Ataupun toko yang pernah aku beli Untuk membeli semua kebutuhan di video Khusus untuk produk mito elektronik dan staying cookware Pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan disini Karena ini merupakan link toko resminya staying cookware dan juga mito elektronik yang asli ataupun yang resmi Supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original Dan di link pembelian ini ada 2 aplikasi marketplace yang biasa aku pakai Yaitu Shopee dan juga Lazada Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 3 saset nutrijel stroberi kemasan 10 gram Pewarna makanan secukupnya 150 gram gula pasir Dan 1200 ml air Langkah pertama langsung aja kita masukkan semua bahan ke dalam panci Yaitu nutrijel stroberi, gula pasir, air, dan pewarna makanan Dan untuk pewarna makanannya aku bikin agak medok Supaya nanti kalau udah jadi hasilnya jadi bagus Setelah itu langsung aja kita aduk sampai tercampur rata dan larut Kemudian dimasak sampai mendidih Sedangkan untuk memasaknya ini aku gunakan diamond casserole diameter 24 cm Dengan kapasitas 2,5 liter Terbuat dari 7 lapisan granit greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket Juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya Diamond casserole ini bisa digunakan di kompor gas biasa maupun digunakan di kompor listrik atau kompor induksi Oke kalau jelly stroberinya udah mendidih kayak gini Jangan terlalu lama dimasak Langsung aja kita matikan api kompornya Setelah itu diaduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang Kemudian kita tambahkan fruity acid yang terdapat dalam kemasan nutrijel Langsung aja fruity acidnya ditambahkan semua Setelah itu diaduk sampai tercampur rata Setelah itu tambahin es batu Ini aku pakai es batu yang ukuran besar Dan karena pancinya gak muat jadi aku tambahin sepotong dulu Terus langsung kita siram-siramin jelly stroberinya Sampai es batunya mengecil Kalau es batunya udah mengecil baru kita tambahin es batu yang setengahnya lagi Sedangkan ukuran es batunya ini standar ukuran es batu yang biasa dijual tukang es batu rumahan Setelah itu langsung aja kita siram-siramin jelly stroberinya Sampai jelinya ini mengental Dan kalau jelinya udah mengental kita ganti ngaduknya pakai whiskers Sambil diaduk-aduk terus sampai jelinya jadi seperti lumut Oke kalau jelinya udah jadi lumut kayak gini Langsung aja kita tambahin bahan lainnya Yaitu ini aku pakai 1 kaleng SKM yang kemasan 480 gram Langsung kita tuangkan semua ke dalam panci Dan tambahkan juga setengah kaleng susu evaporasi Kemudian kita aduk semua bahan ini sampai tercampur rata Nah mungkin kalian ada yang nanya nih Susu evaporasinya boleh diganti atau boleh di skip Jawabannya susu evaporasi itu tidak bisa diganti Tapi boleh di skip tergantung dengan kebutuhan Kalau mau bikin minuman botol kayak aku Wajib pakai susu evaporasi Karena susu evaporasi itu fungsinya Supaya minuman botol Susunya itu tidak mengapung Ataupun tidak mengendap di bagian bawah botolnya Langkah berikutnya langsung aja kita kemas Dan untuk mengemasnya Ini aku pakai botol almond kemasan 250 ml Ini aku beli di aplikasi marketplace Dapat harga murah banget Cuma sekitar 500 perak aja Untuk link pembeliannya Sudah aku cantumkan di kolom deskripsi Oke langsung aja kita kemas ke dalam botol Jangan lupa diaduk dulu Supaya tidak ada yang mengendap di bawah Dan dikemas jangan sampai terlalu penuh Cukup sampai garis atas yang ini aja Terima kasih telah menonton Oh iya kemarin ada yang tanya nih Gimana caranya ngebagi waktu Antara ngurus rumah Bikin konten sama ngurus anak Nah jadi karena anak aku yang kecil ini Udah 3 tahun Jadi dia udah bisa anteng sendiri Tapi kalau lagi bikin konten Harus ada yang bikin dia anteng Supaya gak ganggu Entah itu perabotan dapur Ataupun perabotan konten aku yang ditumbalin Ataupun dikasih makanan kesukaannya dia Nah ini aku terciduk kasih coklat Dan ternyata coklatnya dibikin kayak gini Masih sempet cecis juga loh Gak apa-apa ya Ini yang penting konten aku kelar Dan gak ngeganggu dulu Oke lanjut langsung aja kita segel Pakai tutup segel yang udah disediakan Caranya gampang banget Tinggal kita putar ke arah kanan Sambil ditekan ke arah bawah Sampai bunyi klik Kalau udah bunyi klik Dan tutupnya menempel ke garis ini Berarti sudah tersegel dengan baik Dan dijamin gak akan bocor Kalau udah ditutup segel semua Supaya tampilannya lebih cantik lagi Kita tambahin stiker Ini juga aku beli di aplikasi marketplace Dapat harga murah banget Cuma 99 perak per piece Yang diameter 2 cm Ini desainnya udah disediakan Tinggal kita pilih Dan kita request sesuai dengan Nama yang kita mau Untuk link pembeliannya Juga udah aku cantumkan Di kolom deskripsi Setelah itu Kita simpan dulu di dalam kulkas Karena disajikan dingin Lebih enak Ini aku simpan di bagian pintu kulkas Dan pastikan suhu kulkasnya cukup dingin Supaya minumannya lebih awet Ini dia hasilnya Es lumut strawberry yang aku buat Gimana cara bikinnya Gampang banget kan Satu resep yang aku bagikan ini Jadi 12 botol Ukuran 250 ml Dengan harga jual sekitar 5.000 sampai dengan 10.000 rupiah Per botol Silahkan disesuaikan sendiri Untuk harga jual Dengan harga bahan baku Di daerah setempat Sedangkan untuk masa ketahanannya Es lumut strawberry ini Cuma tahan 1 hari aja Di suhu ruangan Dan kalau disimpan di kulkas Selama dikemas rapi Higienis tanpa tersentuh tangan langsung Bisa tahan sampai dengan 5 hari Dengan suhu kulkas yang cukup dingin Oke guys Semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, and share Ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu Dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan Assalamualaikum semua Selamat mencoba